Untuk mendukung Belajar Bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo, selamat datang di Belajar Bentar. Sekarang, pada KDN Live versi 21.04, terdapat fitur terbaru, yaitu Speak to Text. Speak to Text ini adalah fitur yang bisa kalian gunakan untuk mentranskripkan audio ke text dengan menggunakan Tollkit Pengenalan Suara Fox. Tollkit Fox ini sekarang memiliki dukungan 17 bahasa dan dialek yang menggunakan model resmi. Tentunya, kalian bisa mendownload model dan menambahkannya sebagai kamus di pengaturan atau hanya dengan melakukan drag and drop. Dan sekarang, kalian bisa menemukan informasi lebih banyak tentang bagaimana cara menginstal dependensi yang dibutuhkan dan model ucapan yang diperlukan pada user manual. Sekarang, kita klik manual. Di sini, ini adalah cara menginstal Speak to Text. Yang pertama, kalian harus menginstal Python. Tentunya, kalian bisa mendownloadnya terlebih dahulu di python.org. Slash download. Sekarang, kita buka. Di sini, kalian klik download Python versi terbaru, yaitu versi 395. Kita pilih Save File. Dikarenakan sudah ada filenya, kita cancel. Dan sekarang, kita pergi ke sesi menginstal Python. Di sini, pada aplikasi Python yang baru saja kita selesai download, kalian klik dua kali. Di sini, kita akan memilih install now, tetapi kita akan menceklis add python to path. Dan sekarang, kita klik install now. Kita pilih Yes. Dan tunggu sampai proses instalasi selesai. Sudah selesai. Sekarang, kita close. Selanjutnya, sekarang kita lihat kembali cara menginstalnya. Selanjutnya, kita harus mendownload install fox.srt.zip. Setelah selesai mendownload, kita lakukan double-klik untuk memulai instalasi. Kita klik untuk mendownloadnya. Ini filenya. Sekarang, pada file install fox.srt, kita klik kanan untuk meng-extractnya. Terserah, kalian ingin menggunakan yang mana? Entah itu RAR atau 7-zip. Kita masuk ke foldernya. Dan kita klik dua kali untuk menginstallnya. Sekarang, kita sedang mendownload fox.srt.sk. Kalian tekan tombol yang mana pun bisa enter. Kita close. kita kembali melihat cara menginstallnya sekarang kita akan menginstall bahasa disini kalian bisa pergi ke setting configure kdn live dan pilih spec to stacks kita buka kdn live kita pergi ke settings configure kdn live pilih spec to text disini seperti pada gambar kalian bisa mengklik link disini kita kembali lagi melihat disini kalian bisa melakukan drag and drop bahasa yang kalian inginkan dari halaman download fox model ke model windows sekarang kita lihat disini tentunya untuk sekarang kita akan mengikuti user manual yaitu kita akan mendownload yang small english versi 0.15 yang ini disini kalian bisa melakukan drag and drop seperti pada keterangan di user manual seperti ini dan kalian klik ok untuk mendownload model kita lihat kembali sekarang jika terjadi masalah kalian bisa mengklik check configuration kita coba disini disini kita akan membuat subtitle dengan menggunakan spec configuration sekarang disini sekarang disini kita akan memasukkan video ingat model yang kita gunakan adalah model dengan suara bahasa inggris inggris us sekarang disini kita klik ok dan kita masukkan videonya kita kembali lihat user manual yang pertama yang pertama harus kalian lakukan adalah yang pertama harus kalian lakukan adalah tandai zona waktu yang ingin kalian kenali kalian bisa men-setting garis berwarna biru disini kalian harus menampilkan subtitle kita kembali ke kaden live untuk menampilkan subtitle kalian bisa mengklik disini atau kalian pergi ke project subtitle edit subtitle tools sekarang disini kita atur garis biru disini untuk sementara segini saja kita kembali yang kedua klik pada icon speak recognition disini kita klik kita lihat kembali yang ketiga kalian pilih bahasanya dan yang keempat kalian pilih zona yang ingin diterapkan tentu saja kita hanya mengikuti user manual dan setelah itu kita pilih proses kita coba kita pilih bahasanya ini adalah model bahasa yang kita download sebelumnya dan kita pilih timeline zone alt track dan kita langsung klik proses sekarang kita lihat kita close dan sekarang secara otomatis kita sudah membuat subtitle apakah subtitle ini sesuai dengan kata yang diucapkan di video sekarang kita coba dengarkan ini kita kita menjahkan foto-realism enhancement untuk menjahkan apa yang kita lihat kita lihat kembali dari game Grand Theft Auto 5 ini menjahkan yang baik tapi tidak terlihat 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 kita menjahkan sekarang kita coba tambahkan garis birunya segini dan kita kembali kita gunakan spec recognition dan kita pilih proses kita close dan kita lihat kembali hasil dari spec to text ini model was trained to translate GTA 5 to the Cityscapes data set Cityscapes contains mostly images of German cities recorded with an automotive grade camera here are a few examples from the data set with a model of reality induced by Cityscapes our method paves the roads with smoother asphalt increases the glossiness of car paint and greens the sun dried hills of GTA California the results are geometrically and semantically consistent with the input images and temporally stable dari sini terdapat beberapa kata yang salah tetapi itu tidak masalah yang penting kita sudah menginstall fitur terbaru pada KDNLive versi 21.04 yaitu fitur pick to text yang bisa kalian gunakan untuk mentranskripkan audio ke text secara otomatis menjadi subtitle tentunya hanya untuk bahasa yang didukung di model bahasa disini yaitu kita sedai pelajaran kita terima kasih terima kasih Terima kasih.